Meski saat ini kita ada di taman, tapi bukan berarti bahwa kalau kita lihat ukur dari dua alat ini ya, ternyata tidak menjamin kualitas udaranya otomatis akan lebih bersih ketika kita ada di taman. Tapi dalam kasus polusi udara ini, karena polutan-polutannya itu seperti PM 2,5 itu, pohon tidak bisa menyerap polutan tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, kita mau gak mau kita hanya bisa mengurangi paparan. Kita mengurangi paparan sebanyak mungkin, kita jangan keluar rumah. DKI Jakarta kini tengah dikepung polusi udara, bahkan menduduki peringkat ratas dalam daftar kota besar paling berpolusi sedunia. Jakarta konsisten di urutan 10 besar sejak Mei lalu, menurut data IQR. Untuk membahas kualitas udara Jabodetabek yang terus buruk, pemerintah menggelar rapat dipimpin langsung Presiden Jokowi. Jokowi meminta kementerian dan lembaga secepatnya mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar menjadi lebih baik. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid walking. Work from office, work from home. Halo, Mas Ivan. Halo. Halo. Dan disclaimer nih untuk teman kumparan, kita sudah berada di sini sekitar setengah jam yang lalu, dan memang angkanya berubah. Berubah-ubah ya, Mas Ivan? Betul, naik-turun ya. Karena memang mengukur aktual kualitas udara saat ini itu seperti apa. Baik, boleh dijelaskan mungkin, Mas, penggunaan dua alat ini, kemudian bagaimana kita bisa menilai kualitas udaranya? Jadi kalau misalnya polusi udaranya itu tinggi, otomatis dia akan melihat sebagai berkabutnya juga tebal. Dan ini akan direpresentasikan dengan angka. Jadi kalau kualitas udaranya buruk, polusinya itu tebal, kabutnya itu tebal, dia akan naik indeks kualitas udaranya. Sedangkan kalau udaranya baik, otomatis indeks kualitas udaranya juga akan turun. Oke, coba kita lihat di actual time saat ini ya. Mas, ini pukul 9 lebih 21 menit. Mungkin kalau kamera boleh mendekat, kita lihat ini jam 9, saat ini jam 9 lewat 22 menit. Boleh dijelaskan, Mas, ini angkanya? Ya, jadi angka yang di atas ini adalah angka indeks kualitas udara atau biasa kita sebutnya juga sebagai EQI ya, ada bahasa Inggrisnya Air Quality Index, berdasarkan standar dari Amerika Serikat. Sedangkan di bawahnya ini adalah konsentrasi polutan partikulat ukuran 2,5 mikron. Atau yang biasa kita mungkin sudah umum sering dengar PM 2,5. Sebagai informasi, berdasarkan indeks kualitas udara di Amerika itu, kalau indeksnya itu 0 sampai 50, artinya udara tersebut baik. Kalau 50 sampai 100, artinya udara tersebut sedang atau moderat. 100 sampai 150 itu tidak sehat untuk kalangan masyarakat tertentu yang sensitif, seperti anak-anak, lansia, atau orang-orang atau masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Sedangkan kalau di atas 150 itu sudah dianggap tidak baik atau unhealthy, seperti yang tertulis di sini. Nah itu, kalau unhealthy itu akan dirasakan dampaknya untuk masyarakat umum kalau kita terus-menerus menghirup udara dengan kualitas seperti ini. Baik. Kemudian, saat ini naik lagi ke 144. Nah, mas boleh dijelaskan mungkin untuk kandungan yang ada di sini, mas? Jadi, yang diukur ini adalah kandungan particulate matter, atau biasa kita bilang PM 2,5. Itu adalah partikel padat atau cair atau campuran keduanya. Dan particulate matter 2,5 ini atau PM 2,5 ini, ini biasanya dihasilkan oleh hasil pembakaran bahan bakar fosil, seperti mesin-mesin kendaraan atau yang juga sekarang ini yang lagi isunya lagi hot itu adalah pembangkit listrik tenaga batu bara atau tenaga diesel. Jadi, setiap pembakaran bahan bakar fosil, pasti akan ada menghasilkan emisi. Dan emisi itu berupa asap. Asap itu banyak kandungan particulate matter 2,5 ini yang ukurannya sangat kecil, yang kalau dihirup itu sangat berbahaya bagi kita. Mas Ivan, ini berdasarkan dengan background Mas Ivan di teknik lingkungan, seberapa berbahaya kandungan ini jika kita hirup dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Jangka pendeknya adalah gejalanya itu gejala pernafasan, seperti batu atau mungkin rasanya kok udaranya sesak. Jangka panjangnya itu banyak sekali. Kenapa? Karena PM 2,5 ini ukurannya saking kecilnya, dia bisa masuk ke dalam paru-paru. Kita punya bulu hidung atau tenggorokan itu tidak mampu menyaring partikel tersebut. Oke, kalau diangkat tadi kan lebih dari 40 ya berarti? Iya. Sedangkan tadi standar WHO-nya 15. 15 itu untuk paparan 24 jam, 5 itu paparan selama rata-rata 1 tahun. Ya teman kumparan, saat ini kita berada di Taman Puring, Jakarta Selatan, dan kita akan coba mengukur kualitas udara yang ada di sini. Kualitas udaranya terpantau masih kurang lebih di 140-an, tadi sempat naik di 150-an, lalu masih bervariasi ya sama seperti di tempat-tempat lainnya. Dan kita lihat ini di Taman efeknya sama aja sebenarnya ya. Jadi kalau kita ukur kualitas udaranya tidak begitu berbeda dengan ketika tadi kita ada di area pusat kota begitu ya mas. Betul. Meski saat ini kita ada di Taman, tapi bukan berarti bahwa kalau kita lihat ukur dari dua alat ini ya, ternyata tidak menjamin kualitas udaranya otomatis akan lebih bersih ketika kita ada di Taman. Betul sekali. Betul, pohon dapat menyerap karbon dioksida lalu menghasilkan oksigen melalui proses yang mungkin teman-teman belajar namanya fotosintesis. Tapi dalam kasus polusi udara ini, karena polutan-polutannya itu seperti PM 2,5 itu pohon tidak bisa menyerap polutan tersebut. Jadi solusi bahwa kita harus perbanyak ruang terbuka hijau, perbanyak ruang-ruang pohon-pohonan itu sebenarnya tidak buruk. Tapi kalau tujuannya untuk mengurangi polusi udara itu efeknya insignifikan ya, tidak signifikan sama sekali. Pasus 50-an ini berarti sudah masuk borderline di mana ini sudah tidak sehat bukan hanya untuk teman-teman yang rentan saja, bukan untuk teman-teman yang kelompok rentan, tapi sudah tidak sehat untuk masyarakat secara umum, ya seluruhnya. Kalau terpapar terus-menerus, pasti akan ada efek secara kesehatan. Ya teman kumparan, saat ini kita sudah berada di dalam ruangan, tepatnya di daerah Pejaten Jakarta Selatan. Dan kita akan kembali mengukur melihat kualitas udara yang ada di dalam ruangan. Ini di 130-an dari tadi ya, juga ada sedikit naik turun-naik turun, 127. Yang ini malah menunjukkan masih di 151, indeks kualitas udaranya. Oke, ini berarti sudah tiga tempat, kecenderung ruangannya memang kalau di dalam ruangan, cenderung? Ada sedikit lebih rendah, tapi tergantung juga ya. Karena sebenarnya kan Mbak Melisa, udara dari dalam ruangan itu kan juga asalnya bukan dari mana-mana, dari luar ruangan juga. Sehingga kalau ada polusi di luar ruangan, otomatis kualitas udara di dalam ruangan juga akan ikut mendapatkan polusi tersebut. Oke, Mas sebenarnya pemakaian dua alat ini, kemudian juga ada aplikasi yang kita tahu untuk mengukur kualitas udara. Sebenarnya seberapa akurat dan seberapa kuat untuk kita percayai bahwa itu merupakan hasil yang tepat? Sebenarnya secara standar untuk mengukur kualitas udara itu, alat-alat ini biasanya sudah dikalibrasi supaya hasil pengukurannya itu bisa mendekati hasil pengukuran yang tradisional tersebut. Jadi, apakah 100% akurat? Saya nggak berani bilang 100%, tapi hasilnya mendekati. Nah, Mas Ivan ada juga mungkin pertanyaan ya dari warga, dari netizen, apakah pemakaian AC, kipas angin, air purifier, dan lain sebagainya itu cukup memberikan pengaruh atau bagaimana? Sebenarnya peralatan-peralatan rumah tangga itu punya fungsi masing-masingnya, jadi AC itu untuk mendinginkan udara, kipas itu juga fungsinya untuk mensirkulasi udara, air purifier itu untuk membersihkan udara. Jadi, kalau air purifier, ya ada efeknya. Dan itu bukan cuma omongan ya, itu sudah banyak studi-studi yang dilakukan secara formal di jurnal-jurnal penelitian. Baik, mungkin sebagai penutup Mas Ivan, adakah yang ingin disampaikan baik mungkin kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan, ataupun warga yang bisa kita lakukan, at least untuk bisa memiliki udara yang lebih baik? Untuk pemerintah jangka panjang mungkin mempercepat, kita harus mengakselerasi penggantian pembangkit-pembangkit listrik yang dalam tanda kutip kotor dengan yang lebih bersih. Saya ngerti memang pasti ada biaya yang harus dibayar, satu dan lain hal ya. Kalau kita punya pembangkit listrik yang lebih kotor mungkin memang lebih murah secara biaya. Tapi kita juga harus ingat ada ongkos kesehatan masyarakat dan juga mungkin produktivitas masyarakat yang menurun bila masyarakatnya itu sakit. Di sisi lain, bila pembangkit listrik itu mungkin lebih bersih, mungkin memang lebih mahal. Tapi di sisi lain, masyarakat mungkin akan lebih sehat, produktivitasnya akan lebih tinggi. Jadi memang ada trade-off. Nah di sini fungsi pemerintah itu untuk bagaimana caranya bisa mencari titik ideal dari dua-duanya. Untuk jangka menengahnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa lebih ketat memonitor emisi pembuangan pabrik-pabrik. Lalu juga lebih ketat dalam mengontrol pembakaran sampah liar. Karena itu juga ada subbangsi terhadap polusi udara di Jakarta saat ini. Sementara kalau dari jangka pendeknya, yang tadi saya tekankan adalah bagaimana caranya kita bisa kurangi dulu paparan PM2.5 sebisa mungkin. Jadi kurangi paparannya dengan cara hindari keluar rumah kalau di luar udaranya lagi buruk. Kalau harus keluar rumah, memakai masker respirator untuk mengurangi paparan sebisa mungkin. Di dalam ruangan, kalau punya air purifier, nyalakan air purifier supaya membantu kualitas udara itu lebih baik. Terima kasih telah menonton!